Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin membahas lagi tentang bagaimana cara mencairkan limit kredivo kalian Atau bagaimana cara menggestun kredivo teman-teman Nah di kredivo ini sebenarnya sudah ada kok Cara mencairkan limit kalian itu sudah ada Dia menggunakan fitur yang namanya pinjaman tunai teman-teman Nah di pinjaman tunai ini kalian bisa lihat Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan dan bunganya 2,6% per tahun Tapi mungkin bagi sebagian orang pengen gak pake bunga Ataupun mungkin banyak yang gagal atau tidak disetujui di pinjaman tunai ini Nah ini banyak banget ya masalah akhir-akhir ini tentang pinjaman tunai kredivo Ataupun aku laku itu juga sekarang banyak masalah Nah hal ini mungkin terkait di bulan ramadhan ini ya teman-teman ya Banyak sekali yang butuh uang untuk lebaran dan lain sebagainya Jadi yang peminjamannya pun banyak Jadi mungkin kalian gak boleh berpikiran bahwa akun kalian ini dibatasi karena kesalahan kalian atau apa ya Karena mungkin memang fintech seperti kredivo aku laku itu kan mereka pasti tiap bulan punya target dan budgeting ya teman-teman ya Dimana dalam 1 bulan itu mereka mengalirkan dana berapa sih maksimal Nah jika lo semua penggunanya serempak di awal bulan ini mencairkan dana Otomatis kuota atau limit mereka setiap bulannya kan sudah terpenuhi ya Jadi mereka gak bisa mencairkan lagi Nah bisa jadi karena hal itu yang harus kalian perhatikan teman-teman Nah sekarang bagaimana sih cara mencairkan atau menggunakan limit seperti ini untuk transaksi teman-teman Dimana hasil transaksinya nanti ini bisa kita uangkan Atau biasa orang menyebut ini adalah gestun limit kredivo Nah seperti itu ya teman-teman ya disini kalian perlu perhatikan Ada 20 juta kemudian 16 juta ini limit-limit saya ada rincian Disini ada limit juga 30 hari sekitar 3,2 juta Nah saran saya selalu menyarankan untuk melakukan gestun itu jika kalian ingin transaksi Sisakan limit kalian itu minimal setengahnya dari limit yang tersedia Sebagai contoh kalau di tempat saya ini kan ada 30 hari limitnya 3,2 juta ya teman-teman ya Nah disini sebisa mungkin saya hanya menggunakannya maksimal semaksimalnya itu 1,6 Di video kali ini saya akan memberikan salah satu alternatif secara Dimana buat kalian yang selama ini gagal-gagal terus nah mungkin di cara ini mungkin bisa berhasil teman-teman Jadi sebenarnya untuk cara mencarikan limit kredivo atau gestun kredivo itu banyak banget alternatif dan cara-caranya ya Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak Yang berhasil dan tidak ini sebenarnya karena ya status akun kalian lah teman-teman Kalian bisa cek disini lalu kalian bisa cek kredit skor disini Nah skor kredit kalian ini apa? Kadang ada yang luar biasa juga banyak ditolak Tapi kadang ada yang biasa-biasa aja misalnya skor kreditnya cuma B aja ya Nah itu juga ditolak teman-teman Ini A plus ini maksudnya kan luar biasa ya Nah disini ada juga kadang yang B kemudian ada yang ditolak dan di B pun juga ada yang diterima masalahnya Nggak semua A diterima dan nggak semua B juga ditolak gitu loh teman-teman maksud saya Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara mencairkan limitnya ya Ini adalah salah satu alternatif kalian bisa mencobanya Ataupun kalian pengen kalau penasaran iseng-iseng kalian mungkin bisa mencobanya juga teman-teman Nah sekarang caranya adalah kalian masuk aja ke aplikasi yang namanya BliBli ya teman-teman ya Oke di BliBli ini ada tombol search ya di paling atas Kalian search aja di atas sini Indodax ya teman-teman Indodax voucher Nah disini banyak banget teman-teman kalian bisa cek aja yang penjualannya terbanyak dan ratingnya paling bagus Nah ini ada juga ya voucher Indodax 50 Kemudian kalian ini mau nyariin berapa? Kalau kalian misalnya mau nyariin 1 juta ya kalian cari aja ya Ini voucher Indodax 1 juta paling top nih Ada icon paling topnya voucher seller Nah disini kita masuk ke sini aja teman-teman Nah disini tetap kalian harus baca ya deskripsinya Ini maksudnya saya nggak merekomendasikan penjual ini ya Tapi ya terserah kalian nanti vouchernya itu kalian mau beli di mana Yang penting kalian harus memperhatikan dasar-dasarnya yaitu penjualannya bagaimana Banyak nggak atau udah ada stoknya apa nggak Hal-hal seperti itulah teman-teman Selalu ready stock bila produk masih tayang Kode voucher dikirimkan via chat setelah customer memberikan code Sentlement dan email Indodax-nya khusus member Indodax verified Bila ada yang ingin tanyakan silahkan kirim pesan Nah ini kalian bisa chat aja ya ke orangnya apakah ready Ya meskipun dia bilang selalu ready ya Tapi nggak ada salahnya kalau kita tanya lagi selalu ready Dan apakah ini bisa langsung dicairkan atau tidak Dan kapan proses-prosesannya teman-teman Nah kalau disini sih dia bilang langsung ya Tapi ya tetap pokoknya intinya kalian tanyakan aja teman-teman Nah selain itu kalau misalnya kalian sudah cocok disini Kalian tinggal aja beli sekarang Nah ini bisa kalian lihat ya teman-teman ya Voucher senilai 1 juta itu harganya 1,134 Jadi kalian ada biaya lebih 134 ribu untuk mencairkannya Nah kalian juga bisa kok teman-teman cari yang lebih murah Karena ada kok kemarin itu lebih murah juga Voucher senilai 1 juta tapi harganya sekitar Eh sorry voucher senilai 900 ribu tapi harganya 1 juta Ya memang seambil mirip-mirip sih 100 ribu gitu lah Nah atau mungkin kalian bisa ini ya teman-teman yang buat coba-coba Atau buat istilahnya testing lah ya Kalian beli aja yang harganya 50 ribu teman-teman Mana ya 50 ribu 50 ribu Nah ini aja dah 100 ribu Nah ini lebih murah kan biayanya cuma 108 Nah ini kalian tambahkan ke back aja disini teman-teman Atau langsung aja ya kita beli sekarang disini ya Oke kalian harus hapus ya kode vouchernya ya Biar kalian bisa melakukan pembayaran melalui kredifu Karena kalau nggak kode vouchernya biasanya nggak bisa dipakai nih teman-teman Oke sekarang kita lanjut teman-teman ya Nah disini ada banyak ya teman-teman Kalian pilih cicilan tanpa kartu kredit Kalian pilih kredifu teman-teman Nah disini ada keterangan ya teman-teman Di kredifu ini disini kalian itu nggak bisa cicilan sampai banyak bulan Karena apa? Karena disini itu kalian bisa lihat nominalnya cuma 100 ribu Jadi mau nggak mau hanya 30 ribu Tapi kalau kalian 1 juta kalian tuh bakal bisa teman-teman Nah disini kalian tinggal bayar sekarang aja disini teman-teman Nah ini kalian tinggal masukkan akun kredifu kalian Yaitu nomor HP lalu print lalu kalian masuk ya teman-teman Ini nanti akan diproses teman-teman Nah caranya seperti itu ya teman-teman Untuk bertransaksi di kredifu ini untuk membeli voucher Indodax Jadi kita memanfaatkan Indodax untuk mencairkan limit atau gestun kredifu kita Nah Indodax itu apa sih? Indodax itu apa sih? Coin Indodax itu semacam marketplace-nya coin crypto teman-teman Jadi disitu kita bisa jual beli coin crypto Nah disini kita membeli voucher untuk men-top up saldo dari Indodax Nah di aplikasi Indodax nanti itu kita bisa cairkan ke saldo dana, gupe, ufo dan lain sebagainya Nah kita akan coba langsung ya teman-teman menuju ke aplikasi Indodax-nya teman-teman Nah inilah tampilan awal aplikasi Indodax saya ya Dan kalian juga bisa download ataupun kalian bisa mengaksesnya langsung dari website Nah kalian tinggal daftar aja, daftarnya sangat sederhana kok Tinggal masukkan aja username, password, email dan lain sebagainya Nanti akan dimintain nomor HP, KTP dan lain sebagainya Karena ini adalah aset digital jadi membutuhkan verifikasi KTP ya teman-teman Sama seperti kayak emas lah ya, treasury dan lain sebagainya teman-teman Nah sekarang bagaimana sih cara kita meredem vouchernya Kalian bisa masuk ke fund, menu fund yang dibawah disini Dan disini ada menu wallet, voucher dan history di paling atas sini ya teman-teman Dan disitu kalian pilih voucher Nah di voucher ini kalian tinggal masukkan kode yang dikirimkan tadi teman-teman Jadi kode vouchernya kalian langsung masukkan disini langsung kalian ridem Jadi begitu kalian mendapatkan vouchernya kalian langsung ridem ya Jangan ditunda-tunda teman-teman Takutnya expired ataupun hangus Nah sebenarnya dari mana sih mereka membuat voucher itu Nah kalian bisa lihat tab sebelahnya ya ada generate voucher disini Nah disitu itu ada amount email recipient Jadi maksudnya kenapa kalau di Indodax tadi itu kalian dimintain email kalian yang terdaftar di Indodax Ya karena itu ya teman-teman ya Jadi di email itu nanti otomatis akan masuk ke email kalian akan tersinkron gitu loh Kode vouchernya dan kode voucher yang kalian beli dan kode voucher yang kalian claim itu tersinkron bahwa emailnya sama-sama nih Akunnya sama seperti itu ya Nah kita nggak bahas yang disini kita akan fokus di ridem voucher Setelah kalian masukkan kalian ridem aja teman-teman Nah ketika kalian ridem voucher saldonya akan masuk di estimate atau account balance ini teman-teman ya Di rupiah di paling atas ini Akan muncul misalnya tadi kalian 100 ribu ya Disini akan muncul 100 ribu Seperti itu Nah sekarang bagaimana caranya kita mencairkannya Mencairkannya sangat gampang ya teman-teman Kalian masuk aja ke wallet itu lokasinya di samping voucher sini Nah ini berbeda ya untuk tampilan yang di web Di web nanti itu vouchernya itu langsung ada di menu sebelah kiri Saya belum bisa tunjukkan kalian bisa cek aja sendiri nanti teman-teman Nah disini ada deposit ada withdraw sama confirmation Nah sekarang kalian pilih aja tab yang withdraw teman-teman Nah di halaman tab withdraw ini kemudian kalian masukkan jumlah rupiahnya Jadi kalau misalnya kalian tadi kan 100 ribu ya disini kalian tetap harus 100 ribu teman-teman Nah disini ada fee senilai 25 ribu teman-teman Jadi saran saya kalau kalian gestun yang kecil-kecil gini kalian akan rugi Karena setiap kali pentarikan dana kalian dikenakan 25 ribu Kita akan coba 1 juta Nah 1 juta fee-nya masih tetap 25 ribu ya teman-teman Kita coba 10 juta Nah 10 juta juga fee-nya tetap 25 ribu Jadi ya kalau kita pencairan yang sedikit-sedikit dan kecil-kecil Kita sendiri yang bakal rugi sih sebenarnya teman-teman Nah selanjutnya kalian masukkan aja add withdrawal account Nah disini ada transfer e-wallet Kemudian ada bank account Kita coba bank account ya Nah di bank account ini ada bank-bank yang Bank-bank nasional lah yang sudah lengkap Disini banyak banget pasti ada sih rata-rata bank-bank yang ada di Indonesia Itu pasti ada disini teman-teman Nah disini saya akan coba untuk memasukkan bank aja ya Bank BCA Kemudian nomor rekeningnya Lalu kalian tinggal create account teman-teman Nah kalau kalian pengen saldo dana Ini kalian bisa lihat disini ya Transfer e-wallet Kemudian choose e-wallet disini kalian pilih dana teman-teman Nah ini otomatis nomornya akan terregistrasi Nomor yang kalian daftarkan di Indodax ya Jadi sebisa mungkin akun dana kalian Nomor HP-nya itu sama dengan akun yang ada di Indodax Jangan beda kalau beda nggak bakal bisa masuk teman-teman Nah kemudian kalian tinggal save Disini kalian tinggal beri nama aja dana Lalu kalian create account Nah disini sudah muncul ya nominal yang harus di cahilkan Total fee-nya berapa Lalu total yang kalian terima berapa itu sudah lengkap Disini ada dana juga Lalu disini ada kalian tinggal send OTP teman-teman Nah kalian send OTP Lalu kemudian kalian tinggal continue aja teman-teman Nah setelah itu otomatis Uang saldonya akan masuk ke saldo dana Nah ini nggak membutuhkan lebih lama dari 2 hari kok Di kurang dari 2 hari bahkan ada yang 1 jam pun Sudah bakal bisa masuk teman-teman Oke terima kasih Mungkin segitu dulu video kali ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh